Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya Hai viewers kembali di channel saya Nah untuk video ini adalah video segmen unboxing Dimana saya akan melakukan unboxing tentang paketan yang baru saja tiba Dan seperti biasanya pada video unboxing ini saya akan melakukan pada 3 tahapan unboxing Nah sebelumnya saya akan menunjukkan paketan yang baru tiba pada hari ini Yaitu adalah ini Ya kalian pasti bisa tahu dari bentuknya yang tipis Langsung saja kita mulai pada tahap yang pertama yaitu tahap review pengemasan Pada tahap yang pertama ini review pengemasan tentunya saya akan mulai mereview pengemasannya Oke nah seperti yang kalian lihat pengemasannya cukup sederhana tipis dan simple Dimana disini dilapisi dengan sebuah kertas karton yang cukup tebal Dan juga dilapisi beberapa slot tip Dan kayaknya disini ada papan juga dalamnya Papan mungkin sejenis karton tebal Dan kita bisa lihat pengirimnya dari Zafran Numismatik Kabupaten Kediri Oke ini dia cukup rapi sederhana dan lumayan cukup kokoh Dan untuk review pengemasannya saya kasih rating 7,5 Karena terlalu tipis tapi juga sederhana dan padat Coba aman Oke kita lanjut pada tahap yang kedua yaitu tahap unboxing Seperti biasanya pada tahap kedua ini yaitu tahap unboxing Saya akan mulai untuk membuka atau mengunboxing paketan yang satu ini Nah karena kemarin katar saya usah akhirnya saya beli katar baru oke Ini juga gak aku review Nah aja aku beli Cukup patet Ini Bersih Aromanya gak beraroma Oke cukup bersih Oke mari kita buka Sebenarnya aku mulai buka yang pakai stick aja Kita akan mulai buka dari tepi sini Untuk senang kasih beratati Oke Cuma satu lapisan tinggal lihat Karton dan juga kertas karton Oke Oh Ternyata Kukira ada di baliknya Ada di dalamnya Jadi ini dua lapis Barangnya ada di dalam Oke Berhati-hati Oke Siap Kita coba lihat Ya Ternyata aku dapat tambahan juga Oke Seperti yang kalian lihat Ini dia Paketan untuk hari ini Oke kita lanjut pada tahap yang ketiga Yaitu tahap Review Barang Nah untuk tahap ketiga ini Seperti yang kalian tahu Review barang Disini saya akan mulai untuk mereview Barang yang sudah tiba ini Oke Oke jadi disini saya sebenarnya hanya pesan Uang 50 ribu rupiah Suharto Yang Terbuat dari kertas polimer Oke disini saya akan mulai untuk mengambilnya ya Dan seperti yang kalian lihat Disini saya mendapatkan Satu bonus yaitu Uang pecahan Seratus rupiah Gambar finisi Seri 90an Gambar finisi Oke Oke kita singkat kartunya Ini Kita hilangkan dulu slot tip Karena cukup berbahaya bagi kertas Ini Nah Selanjutnya Disini Ini dia barangnya Wow Cukup Lumayan Cuma disini Seperti yang kalian lihat Ada noda Yang Aduh Yang kayaknya Cukup mengganggu Jadi Tapi gak apa-apalah Namanya juga Kondisi Bekas kan Bekas Bekas Tapi Masih terbilang cukup bagus Dan Wow Ada beberapa Bekas bercak Noda disini Hmm Dan ini juga Untuk hologramnya Kayaknya Emang begini Apa gimana sih Emang Emang ya Bentar Keluarkan Memang bentuknya kayak gini Atau gimana Tentang memang bekas Jadinya bentuknya gak terlalu kelihatan Ya Gak gini Dan Wow Warnanya Seringkah lihat Agak Hmm Agak orang cerah Tapi emang Namanya juga bekas Bukan ONC WNC Tapi Karena berapa detail Ya Oke Saya maklumilah Karena saya Belajarnya Bekas Yang murah lah Second Oke Jadi disini Bisa kita lihat Kelemahnya pada Noda disini Oke Disini ada noda Sebaliknya Disini ada noda Coklat-coklat Gak bisa tau Kalau agak buram sih Emang Wang kuno Emang agak buram Kemudian Lologram Yang ditransparannya ini Agak Hilang Berkotak-kotak Gak kurang jelas ya Hmm Jadinya Kurang sempurna Tapi ya Ya Seperti inilah keadaannya Dan Untuk Barang Yang satu ini Saya kasih Review Berapa ya 80 Eh 80 8 8 dari Persepuluh Ya Sekitar itu Sebenarnya hampir 7,5 Cuma ya 8 lah Karena cukup Kaku dan kertas Meskipun Buka kaku ya Kaku Dan Tegak Disini Walaupun Ada beberapa bagian Yang kena noda Dan juga Agak Ya Seperti inilah Saya tinggal lihat Kemudian Terima kasih Untuk bonusnya Yaitu Disini Saya mendapatkan Uang 100 rupiah Tahun 90an Gambar Kapal Pinisi Ya Disini Saya juga Review juga ya Disini Sangat Bersih Wensi Jadi disini Bisa kita lihat Gak ada Noda Nodanya Bersih Licin Dan Baunya Agak Bersom 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 Jadi untuk Ini juga Saya review Saya kasih Review 10 Dari 10 Karena Masih Bagus Dari Nansi Oke Sekian Review Kali ini Dan Terima kasih Tidak menonton Dan Sampai jumpa Viewers Sampai jumpa